Assalamualaikum teman-teman Kali ini saya akan bagikan Cara membuat roti Benang rajut ya Atau yang lagi viral sekarang ini disebut dengan Wall roll bread Rotinya bergaris-garis teman Seperti benang rajut saya ini ya Ini bukan sengaja apa ya Ini memang saya di rumah suka merajut Jadi begitu nampak roti ini Langsung senang hati saya Langsung jatuh cinta Ini baru masak rotinya Coba kita lihat ya Bagaimana penampakannya Wow Ini rotinya lembut sekali teman-teman Kalau resep aslinya Dia menggunakan kismis Tapi karena Anak-anak kurang suka dengan kismis Ini saya memakai Di dalamnya coko chip Anak-anak suka coklat Ini coba kita buka ya Teman-teman ya Bagaimana penampakan di dalamnya Wow Wah ini coklatnya lumer ya Coko chipnya lumer Ini rasanya enak sekali teman-teman Apa saja bahan-bahannya Dan bagaimana cara membuatnya Saksikan video ini Sampai selesai Untuk membuat wall roll bread ini Bahan-bahan yang saya gunakan Ini adalah 250 gram tepung terigu Saya memakai yang protein tinggi ya teman-teman Merek Cakra Kembar Kemudian ini ada 50 gram gula pasir 20 gram susu bubuk 30 gram butter atau margarin Ini sekitar 1 sendok teh Saff instant ya Toragi instant Kemudian 1 butir telur Setengah sendok teh garam Dan 100 ml air Nanti untuk Bapak isi di dalamnya Saya memakai Coko chip ya teman-teman Kalau resep aslinya Dia menggunakan kismis yang dicincang Tapi karena anak-anak kurang suka dengan kismis Jadi akan saya ganti dengan coko chip Ayo kita ke tahap selanjutnya Untuk awalnya Kita tuang dulu ini Tepung terigunya Yang 250 gram Kemudian gula pasir Tuang dalam wadah ya Susu bubuk Dan juga Saff instant Ini kita tuang semua Kemudian kita aduk-aduk bahan kering ini Diaduk sampai tercampur rata Ini mudah kok ya teman-teman membuatnya Tidak pakai sulit Tidak pakai ribet Oke Setelah semua bahannya tercampur rata Sudah bisa kita masukkan Telur Kita akan pecahkan Satu butir telur disini Oke Ada sedikit sisa tepungnya Kemudian kita tuang air Teman-teman mengaduknya Boleh pakai Tangan ya Juga boleh Memakai Apa ya Aduh agak batuk pulak saya ya Boleh memakai Ini Mixer seperti ini ya Untuk pengadun roti Yang spiral Kemudian mulai kita aduk Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Selanjutnya Saya lanjut Ulen memakai tangan Ini ketika adonannya Sudah tercampur rata Seperti ini teman-teman Sudah bisa kita masukkan Margarinnya ya Dan juga garam Garam Dan juga Margarin Ini tangan Sudah saya cuci bersih ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih ya teman-teman Ini coba kita Ambil sedikit ya Adonannya Sudah bisa tipis gini ya Sudah keluar window pan ya Walaupun tidak Seperti ahli-ahli Pembuat roti Ini akan kita bulatkan ya Akan kita bulatkan seperti ini Kita letakkan di dalam wadah Tapi dialasi dulu dengan margarin ya Diolesi dulu dengan margarin Supaya tidak lengket Kita olesi dengan sedikit margarin permukaannya Supaya nanti tidak lengket Adonannya Kemudian Adonan yang sudah kita Bulatkan tadi Kita masukkan di tengahnya Boleh ditutup serbet Boleh juga ditutup Dengan tutup kaca seperti ini Biarkan lebih kurang Satu jam Sampai dia naik Dua atau tiga kali lipat Oke kita lanjut Terima kasih telah menonton Ini adonannya sudah naik Dua kali lipat Kemudian selanjutnya Kita kempeskan adonannya Kita pindahkan ke Ini Alasnya Kita selanjutnya Terima kasih telah menonton Selanjutnya Ini akan saya bagi kepada lima bagian Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Selanjutnya Ambil satu adonan Kemudian Kemudian kita bulatkan Seperti ini Teman-teman Dan ini nanti Setelah kita bulat-bulatkan Kita istirahatkan ya Lebih kurang Sepuluh menit Agar adonan roti ini Relax Kita tutup kembali Dengan menggunakan serbet Atau Atau Kain apapun ya Yang penting nanti Ditutup Biar adonan ini relax Selama Sepuluh menit Kita ambil Adonan Kemudian ini Sudah saya Taburi dengan tepung Kita gilas adonannya Untuk membuang udara-udara Yang terperangkap Di dalamnya Selanjutnya Kita potong Adonan ini Kecil-kecil Seperti ini ya Teman-teman Tidak putus Sampai ke ujung Juga tidak apa-apa Ini dinamakan Wall roll bread Karena roti ini Penampakannya Seperti Gulungan benang wall Ya teman-teman Benang wall Untuk merajut itu Saya pikir Seperti itulah Kira-kira Itu prediksi saya Namanya Namanya aja Roll Wall Roll bread Roti Gulungan benang wall Kalau kita Translitkan Ke bahasa Indonesia Ya Memang Seperti ini Bentuknya Seperti Apa Gulungan benang rajut Dan begitu Lihat Penampilannya Itu memang Saya suka sekali Karena kebetulan Saya juga suka Merajut Baiklah Kemudian kita Balikkan posisinya Seperti ini Dan ini Saya taburi Dengan Coko chip Kalau di resep Aslinya Pakai Kismis Cuman Karena Anak-anak Kurang suka Dengan Kismis Jadi Saya Buat Menggunakan Coko chip Sebagai penggantinya Kalau teman-teman Suka Boleh diganti Keju Mesis Ya Terserah Apa-apa saja Yang Adonan Isi Yang teman-teman Suka Baiklah Jadinya Nanti Seperti ini Cantik Sekali Ayo Kita lanjut Ke Adonan Berikutnya Ini Tadi Yang sudah Saya buat Saya susun Di loyang Yang sudah Dialasi Dengan Margarin Kita lanjut Lagi Terima kasih Ini Adonannya Sudah Saya Bulatkan Semua Ya Teman-teman Dan Saya susun Melingkar Seperti ini Loyangnya Sudah Kita Alasi Dulu Dengan Mantega Kemudian Ini Kita Tutup Dengan Serbet Atau Kain Dan Kita Proofing Selama Lebih kurang Satu jam Sampai Satu jam Setengah Ini Setelah Setelah Diamkan Lebih kurang Satu jam Setengah Cantik sekali Ya Naik rotinya Teman-teman Selanjutnya Ini kita Beri Olesan Ini saya Beri Susu Cair Dan saya Tambah Dengan Sedikit Madu Kemudian Kita Oleskan Ke Atas Rotinya Supaya Nanti Hasilnya Lebih Bagus Dan Lebih Cantik Warnanya Cantik Sekali Ya Teman-teman Ini Seperti Gulungan Beneng Wall Beneng Wall Untuk Merajut Sebelum Itu Kita Panaskan Dulu Kita Nyalakan Ovennya Saya Memasang Suhu 170 Derajat Nanti Kita Akan Panggang Sekitar 17 Sampai 20 Menit Baiklah Lanjut Kita Panggang Baiklah Teman-teman Ini Saya Buka Ovennya Kemudian Kita Masukkan Adonan Rotinya Panas Baiklah Kita Tunggu Sekitar 17 Sampai 20 Menit Dengan Suhu 170 Derajat Celcius Apinya Kita Gunakan Api Atas Bawah Wah Ini Adonannya Sudah Matang Adonan Rotinya Sudah Matang Cantik Sekali Serat Serat Gulungan Wall Terlihat Jelas Selanjutnya Selagi Masih Panas Kita Olesi Dengan Butter Atau Margarin Alhamdulillah Ini Wall Roll Breed Kita Sudah Jadi Teman Teman Ini Saya Sandingkan Dengan Benang Rajut Saya Biar Kelihatan Memang Bentuknya Seperti Benang Seperti Benang Wall Atau Benang Rajut Selamat Mencoba Di rumah Ya Teman Teman Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Selanjutnya